5 pelaku pencurian 9 ekor kerbau milik kasino dan purwanti berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada ditabu tanggal 28 Juli 2020. Kabit Humas, Polda, Banten, Kombes, Edi Sumardi mengatakan bahwa kelimanya sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan pelaku, saksi, dan juga bukti-bukti yang didapatkan. Dikutip dari kompas.com, kelima pelaku itu adalah RH, TAP, A, N, dan S. Dijelaskan RH ditangkap di Ciwan dan Kota Celegon, TAP ditangkap di Kota Serang, A ditangkap di Pandeglang, serta N dan S ditangkap di Baros, Kabupaten Serang. Edi menjelaskan bahwa salah satu pelaku berinisial RH diduga merupakan petugas keamanan di salah satu perusahaan di Celegon. Diketahui, polisi mengamankan barang bukti berupa dua mobil yang digunakan pelaku, yakni mobil Avanza putih dengan nomor polisi A1868VN dan pick-up carry warna hitam nopel A8219G. Diberitakan sebelumnya, kasus pencurian 9 ekor kerbau yang akan dijual sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha terjadi pada hari Kamis 23 Juli 2020. Disebutkan bahwa kerugian yang dialami ditaksir mencapai 270 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!